Jangan panggil aku anak kecil paman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di editor kesiangan Oke di video kali ini saya akan mengedit foto menjadi sebuah video menggunakan lagu wingle web dan menggunakan aplikasi VN Dan untuk link download lagunya saya sudah sediakan di bawah deskripsi video ini Dan disini saya menggunakan 48 foto Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Pertama-tama kita klik tanda plus yang ada di bawah ini Lalu pilih new project Lalu pilih foto yang ingin kalian edit Lalu klik tanda panah ini yang ada di bawah Nah Karena saya cuma memiliki 20 foto jadi saya import lagi Klik tanda ini Lalu pilih foto atau video Dan klik foto Dan cari foto yang ingin kalian edit Import foto sampai menjadi 48 foto Nah sekarang sudah 40 foto Dan kita tambahkan lagi 8 foto Nah sekarang sudah sampai 48 foto Nah untuk watermarknya ini kita bisa hapus saja Oke langkah selanjutnya kita atur untuk setiap durasi fotonya Nah disini Kalian pilih trim Nah disini foto yang nomor 1 Kita atur menjadi 1,08 Lalu kita lanjut ke foto yang kedua Disini kita atur menjadi 2,20 Di foto yang ketiga kita atur menjadi 0,20 Dan foto keempat Sampai foto keenam kita atur menjadi 0,15 Nah sampai foto keenam kita atur 0,15 Lalu kita lanjut ke foto ketujuh Nah di foto ketujuh kita atur menjadi 0,32 Lalu kita lanjut ke foto yang delapan Nah disini dari foto ke delapan sampai foto ke tiga belas Kita atur menjadi 0,15 Dari foto ke delapan sampai ke foto tiga belas 0,15 Oke lanjut ke foto ke empat belas Nah di foto ke belas kita atur menjadi 0,25 Lalu lanjut ke foto lima belas Kita atur menjadi 0,25 Lanjut ke foto enam belas Nah dari foto enam belas ini sampai ke foto sembilan belas Kita atur menjadi 0,14 Lalu kita atur menjadi 0,14 Lanjut ke foto 20 Disini 0,32 Oke lanjut ke foto 21 Nah dari foto 21 ini sampai ke foto 26 Kita atur menjadi 0,15 Lalu kita atur menjadi 0,15 Oke lanjut ke foto 27 Disini atur menjadi 0,25 Lanjut Di foto 28 kita atur menjadi 0,25 juga Nah dari foto 29 kita sampai ke foto 32 Kita atur menjadi 0,15 Oke lanjut Di foto 33 kita atur menjadi 0,30 Lanjut Di foto 34 sampai ke foto 38 Sampai ke foto 39 kita atur menjadi 0,15 Di foto 40 kita atur menjadi 0,25 Di foto 41 kita atur menjadi 0,37 Nah disini kita atur menjadi 0,42 Nah disini kita atur menjadi 0,42 Di foto ke 43 kita atur menjadi 0,15 Di foto 44 kita atur menjadi 0,28 Di foto ke 45 kita atur menjadi 0,28 Dan di foto ke 47 kita atur menjadi 0,48 Dan di foto ke 47 kita atur menjadi 0,48 Dan di foto ke 48 kita atur menjadi 2,54 Nah jika sudah semuanya kita klik kita atur menjadi 0,48 Nah jika sudah sekarang kita atur untuk transisinya Di transisi ke foto yang kedua ini Nah disini kita klik tanda plus Kita atur menjadi black atau warna hitam Dan untuk durasinya kita kecilkan Lalu lanjut ke foto yang kedua Nah disini kita atur menjadi horizontal Durasinya kita kecilkan Lalu lanjut ke foto ke 14 Nah disini di foto 14 Kita atur untuk transisinya Ubah menjadi vertical Durasinya kita kecilkan Dan lanjut ke foto 27 Nah disini kita atur transisinya menjadi horizontal Durasinya kita kecilkan Lalu lanjut ke foto 40 Lalu lanjut ke foto 40 Disini kita atur transisinya menjadi vertical Klik cinta Dan lanjut ke foto 41 Nah disini kita atur menjadi warna hitam Black ya Durasinya kecilkan Lanjut ke foto 44 Kita atur menjadi warna hitam juga Durasinya kecilkan Nah lanjut sampai ke foto yang terakhir Ubah menjadi warna hitam Nah disini juga hitam Nah jika sudah Sekarang kita atur untuk efeknya Foto yang nomor 1 ini Nah foto yang nomor 1 Kita atur menjadi spin down Nah ini spin down Dan untuk durasinya kita fullkan saja Lalu lanjut ke foto yang kedua Disini memakai efek jitter down Nah ini jitter down Durasinya kita besarkan saja Nah di foto yang ketiga ini Sampai ke foto yang 6 Kita tidak usah kasih efek Lanjut ke foto ke 7 Nah di foto ke 7 Kita berikan efek jitter live Jika tidak bisa kita besarkan saja Nah Lalu lanjut ke foto 14 Nah di foto 14 Kita kasih zoom out Nah ini zoom out Lalu lanjut Ke foto 20 Nah yang ini Kita atur menjadi zoom in Jika tidak bisa kita paksakan saja Nah Lalu lanjut ke foto 28 Nah disini kita pakai jitter live Kita paksakan saja Lalu lanjut ke foto 33 Disini kita pakai efek zoom in Lalu lanjut ke foto 41 Nah disini kita pakai efek jitter live Lanjut ke foto 42 Disini kita pakai expand Lanjut ke foto 44 Kita pilih expand Lalu lanjut ke foto 45 Kita juga pilih expand Foto 46 Sama juga expand 47 Juga sama expand Nah untuk foto 48 Kita tidak usah Nah jika sudah Sekarang kita atur Untuk zoomnya Nah disini Dan di foto yang ketiga Nah yang ini Kita pilih zoom in Dan foto yang keempat Nah yang ini Kita pilih zoom in juga Foto kelima Zoom in Sampai ke foto yang 6 Nah yang ini Kita pilih zoom in Lalu kita lanjut ke foto yang ke 8 Nah yang ini Coba kita lihat dulu ya Nah Disini foto ke 8 Kita atur menjadi Zoom out Kedulapan foto ke 9 Zoom out Foto ke 10 Zoom out Foto ke 11 Zoom out Foto ke 12 Zoom out Foto ke 13 Zoom out Lalu kita lanjut ke foto Yang 15 Nah disini Kita pilih zoom in 16 Zoom in Foto ke 17 Zoom in Foto ke 18 Zoom in Foto ke 19 Zoom in Kita pilih foto yang 21 Nah yang ini Kita pilih Zoom out 22 Zoom out 23 Zoom out 24 Zoom out 25 Zoom out 26 Zoom out 27 Zoom out Oke Oke kita lanjut ke foto yang 29 Nah disini Kita pilih Zoom in 30 Zoom in 31 Zoom in 32 Zoom in Oke kita lanjut ke foto yang 34 24 Disini Kita pilih Zoom out 35 Zoom out 36 Zoom out 37 Zoom out 38 Zoom out 39 Zoom out Sampai ke foto 40 40 Disini Zoom out Lalu lanjut ke foto 42 Nah disini Pilih move left Atau ke kiri Kita selang-selingkan Nah disini Kita pilih move right Move left Move right Disini move left Move right Nah jika semuanya sudah selesai Sekarang kita tambahkan untuk musiknya Saya sudah sediakan di bawah deskripsi video ini Dan di foto yang ke 48 ini Nah di bagian sini Kita tambahkan untuk efek Kedap clip Lalu kita pilih Fill Nah ini Dan kita pilih Chroma Intensity nya kita Naikkan menjadi 100 Kita duplit saja Lalu kita geser ke kanan Nah Bagian sini kita pangkas Lalu yang bagian kiri ini Kita hapus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.